Nah pemirsa kembali berjumpa dengan channel Zabat Al-Ariblora Kali ini kita dari kawasan Ngelandoh, Rembang Kita ini belok ke arah kiri Untuk menuju ke Pati Lewat kawasan Ngelandoh Kalau tidak salah ini ya Ini merupakan pertama kalinya saya melusuk ke jalur ini Bagi pemirsa Mungkin nanti jika ada salah-salah dalam memberikan narasi Silahkan bisa dikoreksi Ditulis di kolom komentar Jadi tadi kita berangkat dari Blora menuju Rembang Dengan tujuan ke Kudus Tapi info yang kita dapatkan di kawasan Batangan Pati Ada proyek jalan Jadi kita mencoba lewat jalur alternatif ini Untuk menghindari macet di kawasan Pantura Tentunya kita sapa terlebih dahulu Bagi pemirsa setia yang selalu menonton Like, comment, dan juga subscribe Sehingga channel ini bisa terus berkembang Dan bagi pemirsa yang mungkin baru tahu channel ini Kita ucapkan selamat bergabung ya Silahkan jangan lupa di subscribe Biar tidak ketinggalan dengan info-info terkini dari sahabat Al-Arib Blora Suasana yang bisa kita gambarkan di kawasan sini Ternyata ya Di wilayah Ngelando ini banyak sekali pohon buah lontar Atau pohon leggen Ini di sebelah kanan dan kiri jalan Yang mirip-mirip seperti pohon kelapa ya Ini yang disebut dengan sebutan buah lontar Atau leggen atau juga siwalan Nah ini bakul-bakulnya berada di sebelah kanan dan kiri jalan Yang membuat bubuk-bubuk kecil Dan itu ditaruh di botol air mineral Itu namanya leggen Kita akan mencoba menarasikan Dengan membaca tulisan-tulisan yang ada Mungkin entah itu bangunan, gapura Agar pemirsa bisa tahu Dan bisa menikmati perjalanan ini Nah ini kanan dan kiri juga Masih di kawasan kebun buah lontar ya Sebelah kanan Desa Pranti Kecamatan Sulang Pemirsa ada yang asli sini Nah ini kawasan desa Pranti ya Untuk jalan Alhamdulillah masih bagus Pada dasarnya jalan beraspal yang masih mulus ya Nah ini ada lagi Kawasan Kebun Buah lontar Ini tempat yang sejuk Mungkin cocok untuk nongkrong istirahat Menikmati Segernya kuliner Ataupun minuman Leggen Atau minuman buah lontar Atau juga siwalang Ini pengalaman yang pertama Saya melintas ke jalur ini Ternyata sejuk juga Nah ini kawasan Perkebunan Nagi Ini merupakan jalur alternatif Dari Rembang menuju Pati Nah ini masih di kawasan Kebun buah lontar Desa Seren Itu ada tulisannya Duko Suro Desa Seren Ada kapura besar di kanan jalan Kita betul-betul menikmati perjalanan ini ya Pokoknya bagi pemirsa jangan bosen-bosen Jika kita ajak jalan-jalan virtual Karena hampir setiap hari Ada cerita yang berbeda Dan tentunya Pada setiap wilayah yang kita kunjungi Selalu saja menyajikan cerita Yang berbeda Kali ini tadi Sepanjang jalan Kita melewati perkebunan Buah lontar Yang mungkin hanya ada di kawasan Kekuatan Rembang Karena ini Neng lorokwi Kurau no buah lontar Ini seperti tembako Tembako yang akan dikirim Di rumah-rumah Warga Selain Buah lontar Ternyata di kawasan sini Juga terpantau Banyak perkebunan Tembako Lurus Kecamatan Sumber Pati Belok kanan Rembang Ada rambu-rambunya tadi ya Kita ambil yang lurus saja Ini kawasan Balai Desa Seren Sebelah kiri jalan Jadi kita berjalan Sambil memantau Penunjuk arah Jika pun bingung Jangan malu Dan jangan segan Untuk bertanya kepada warga Kiri jalan SMP Negeri 2 Sulan Untuk jalannya disini Sedikit sempit ya Nah untuk simpangan Dua mobil seperti ini Kita sedikit Minggir Apalagi Jika simpangan Dengan kendaraan Yang besar Dupo Melian Kemarin ada yang request Katanya pengen direviewkan juga Wilayah Kabupaten Rembang Nah ini Monggo Silahkan Bisa Untuk dinikmati Ini ada Gapura Tapi Running tagnya mati ini Gua Lagapura Yang megah Dan bosar Ini sebelah kiri jalan Ada kebun bunga Resto Sarina Ini ada Masjid Al-Falah Masjid yang Masih proses Pembangunan Dukoh Karang Geneng Terpantau Sebelah kanan Dan kiri jalan Lebun Tembakau Beberapa Di depan rumah itu Sudah ada Tembakau Yang sudah dirajang Untuk jalan Beberapa Sudah ada yang Berlubang ya Ini sebelah kiri jalan Desa Randuagung Kecamatan Sumber Oh ini sudah masuk Wilayah kecamatannya Sumber Bukan di wilayah Sulang lagi ya Ini open Tembakau Sebelah kanan jalan Ini warga baru pulang Dari memetik Daun Tembakau Kebun Tembakau Yang sangat luas Dan hijau Jadi pemirsa Di sini dimanjakan Dengan Pemandangan Kebun Tembakau Tadi di kawasan Sulangnya Kebun Buah Lontar Kali ini Kebun Tembakau Di depan ini ada Kawasan Pemukiman Setelah kita Tinggalkan Kebun Tembakau Masih di kawasan Dukuh Dan dukuh Capean Randuagung Sumber Sumber Ini ada pertigaan Kita yang lurus Saja Jalur alternatif Dari Sulang Sumber Sumber menuju Kepati Di depan ini Ada juga Bis Semarang Tuban Surabaya Yang lewat Jalur alternatif Sini Nah ini Sekilas info Di sebelah kiri Jalan Ada proyek Proyek Pembangunan Gorong Ada lagi Di depan kita Ini balai desa Ini bertuliskan Kantor desa Grawan Dengan Melusuk ke kawasan Sini Ini bisa menambah Pengetahuan kita Tentang Nama-nama desa Yang berada Di wilayah Kabupaten Rembang Sekaligus Menambah informasi Bagi pemirsa Yang mungkin Akan melintas Ke jalur ini Seperti inilah Situasinya Sampai disini Alhamdulillah Tidak ada kendala Lancar Jalannya pun Ya masih Bagus lah Masih bisa dinikmati Meski beberapa Ada yang berlombang Ataupun bergelombang Ini ada simpangan Dua bis Bosar Pemirsa Bis tujuan Surabaya Semarang Itu ada juga Yang Melintas Ke jalur ini Karena Infonya Jalur Pantura Tepatnya Di kawasan Batangan Itu masih Ada Proyek Makanya kita Reviewkan jalur ini Semoga bisa Bermanfaat Bagi warga Bagi pemirsa Maksud saya Jadi ini Jalannya kecil ya Ini sebagai gambaran Di depan kita Kita mengikuti Base ini Dipakai Base sendiri Habis Tidak bisa Menyelip Tidak bisa Simpangan Kalau simpangan Harus Ngalah Mencari Tempat Untuk Minggir Nah Itu Di depan Ada base Lagi Coba kita Lihat Bagaimana Proses Simpangannya Kalau ini Base nya Sedikit Kecil Pokoknya Simak terus Channel ini Karena selalu Ada kisah Yang baru Selalu ada Cerita yang Menarik Di setiap Kontennya Kali ini Jalan-jalan Virtual Menyusuri Pedesaan Yang ada Di Kabupaten Rembang Baru Saja Tadi kita Lintasi Ada Gapura Desa Bertuliskan Desa Mogurjo Ternyata Di Rembang Ini ada Juga Yang namanya Desa Mogurjo Tidak Hanya Di Kabupaten Bluraya Kesamaan Nama Desa 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 Jadi Kecamatan Sumber Kirijalan Nah itu Yang di depan Kita ini Sebelah Kiri Ini Merupakan Daun-daun Tembako Yang sudah Dipotong Dan Dijemur Atau Dirajang Untuk Nanti Dikirimkan Ke Pabrik Sebelah Kirijalan SD Negeri Jadi Ini Untuk Mendahului Kita Susah Jadi Kita Jalan Pelan-pelan Sambil Menikmati Pemandangan Karena Memang Jalannya Sempit Makam Desa Jadi Sebelah Kanan Jalan Ini Jebuleo Akeh Kendaraan Yang Melintas Di Jalur Ini Untuk Menghindari Macet Pantura Desa Megulung Kecamatan Sumber Pokoknya Tak Lupa Kita Ucapkan Terima kasih Kepada Pemirsa Setia Yang Selalu Menonton Like Comment Dan Juga Subscribe Sehingga Channel Ini Bisa Terus Berkembang Dan Bagi Pemirsa Yang Mungkin Baru Tahu Channel Ini Silahkan Jangan Lupa Di Subscribe Dan Ditekan Tombol Lonceng Notifikasinya Biar Tidak Ketinggalan Jika Ada Info Info Terkini Dari Sahabat Al-Arib Blura Ini Sebelah Kanan Ada Bangunan Sekolah Dasar SD Ataupun MI Megulung Ternyata Jalur Sini Sedikit Melambat Seperti Ini Karena Kendaraan Kendaraan Ternyata Juga Sudah Banyak Yang Melintas Di Jalur Ini Yang Tahu Bahwa Ada Macet Di Panturat Dan Tahu Jalur Ini Pasti Lebih Memilih Jalur Ini Ini Meskipun Jalan Melambat Tapi Alhamdulillah Masih Lancar Cuma Ya Harus Sabar Ini Ada Pertigaan Kita Belok Ke Arah Kiri Ini Di Depan Sebelah Kiri Ada Bangunan Bosar SMA Negeri Satu Sumber Jadi Jika Jalannya Lurus Ini Masih Di Kawasan Sumber Nah Ini Kiri Jalan Jalur Alternatif Kepati Semarang Belok Ke Arah Kanan Nah Ini Kita Belok Ke Arah Kanan Ini Jika Lurus Sampai Simpang Empat Sulang Pemirsa Beberapa Waktu Lalu Sudah Pernah Kita Pediukan Kalau Jalur Yang Lurus Ini Kita Belok Yang Ke Arah Kanan Sini Nah Jadi Video Ini Ya Tidak Kita Buat Secara Penuh Ya Pokoknya Kalau Ada Tikungan Ataupun Kalau Ada Simpang Empat Itu Kita Pediukan Kadang Jika Jalurnya Lurus Itu Kita Kotong Biar Tidak Terlalu Panjang Nah Kalau Ada Rambu Rambu Petunjuk Ada Simpang Tiga Yang Sekiranya Berbelok Kita Pediukan Biar Pemirsa Daga Barat Kita Berhenti Sebelah Kiri Ini Merupakan Kebun Tembako Ya Ini Kita Berhenti Sepertinya Di depan Ini Ada Sesuatu Yang Kita Belum Tahu Karena Kita Belum Sampai Kesana Kita Mengikuti Bis Bis Ini Mau Nyalet Bis Depan Kita Ini Susah Sekali Ya Sekarang Jalannya Sempit Nah Ini Ternyata Ada Bis Yang Melintas Jadi Karena Jalannya Kecil Itu Ya Harus Berhenti Nah Ini Bis Yang Bus Rambungan Outing Outing Slash SMWN 1 Tayu Pati Ya Inilah Gambaran Nyata Gambaran Real Di Lapangan Jalur Alternatif Dari Rembang Menuju Ke Pati Lewat Sumber Ini Ya Nah Masih Ada Lagi Nah Ini Ternyata Ada Bis Yang Melintas Tayu Jadi Karena Jalannya Kecil Itu Ya Harus Berhenti Nah Ini Bis Bus Rambungan Outing SMPN 1 Tayu Pati Ya Inilah Gambaran Nyata Gambaran Real Di Lapangan Jalur Alternatif Dari Rembang Menuju Ke Pati Lewat Sumber Ini Ya Nah Masih Ada Lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Jalan Jembatannya Kecil Ini Ini Buat Fish Ngepress Sekali Jadi Disini Ada Buka Tutup Karena Jika Tidak Diatur Masti Malah Macet Sekali Ngepress Sekali Jalannya Ini Mungkin Mungkin untuk Menghindari Konten Biar Tidak Terlalu Panjang Konten Kita tutup Sampai Disini Ya Pemirsa Kita Lanjut Sesi Yang Kedua Biar Videonya Tidak Terlalu Panjang Ini Sampai Di Kawasan Pertigaan Sini Kita Tutup Terima Kasih Yang Sudah Menyimak Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh